Kecelakaan mobil menabrak tiang penyangga di tempat pemungutan retribusi, TPR Parang Tritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, hingga terguling, sopir mengaku mengantuk dan kehilangan konsentrasi. Kejadian bermula saat pengemudi mobil, yakni Rahmat Widayat, bersama dua rekannya bernama Anwar Bukhori, dan Asongko Andri, melintas dari selatan ke utara, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sesampai di TPR Parang Tritis, mobil bernopol AB 1813DO tersebut tiba-tiba kehilangan kendali. Akibatnya, mobil berisi tiga orang tersebut terguling dan mengalami kerusakan, mobil bagian depan ringsek, kaca mobil samping kanan, kiri dan depan pecah, sedangkan pengemudi dan penumpang tidak mengalami luka-luka. Dari hasil pemeriksaan, ketiga orang itu hendak pulang dari Gunung Kidul. Untuk memangkas waktu, sopir memilih lewat jalur selatan, yakni jalan Parang Tritis, hingga terjadi peristiwa naas tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!